Undaki Gunung Bromo Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu tentang keindahan tempat wisata di Jawa Timur yang satu ini. Gunung Bromo merupakan gunung berapi aktif yang berada di perbatasan Kabupaten Rumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut. Dengan didukung oleh beberapa tempat wisata yang ada di sekitarnya, menjadikan Gunung Bromo sebagai tempat wisata yang unik dan asik. Terutama apabila para wisatawan berhasil mendakinya. Biasanya, mendaki Bromo dilakukan setelah selesai melihat indahnya Fajar di penanjakan. Lalu, wisatawan turun beriringan naik jeep sewaan menuju Bromo. Jeep akan berhenti di lautan pasir. Sekitar 3 km dari puncak Bromo. Kita bebas memilih mau berjalan kaki atau berkuda. Jika ingin berkuda, tak susah cari tukang kudanya. Sebab, sejak jeep mulai mendekati area parkir di lautan pasir, para penunggang kuda sudah membuntuti untuk menawarkan jasa antarjemput ke puncak Bromo. Begitu kita turun dari jeep, mereka langsung menyodorkan tali kekang kuda. Tetapi, jangan buru-buru menerimanya. Kita mesti tawar-menawar harga dulu dengan mereka. Banyak wisatawan memilih berkuda daripada berjalan kaki. Berjalan kaki di pasir lebih menguras tenaga. Apalagi pasir di Bromo adalah pasir lembut bekas letusan gunung berapi. Berkuda bisa lebih hemat tenaga. Sebab, kita masih harus berjalan kaki mendaki tangga untuk sampai ke puncak Bromo. Para tukang kuda akan memarkir kuda-kuda mereka di kaki lereng Bromo. Dari situ, kita lanjutkan perjalanan ke puncak dengan berjalan kaki. Saat ini, jalan ke puncak cukup mudah. Kita tinggal meniti tangga. Ada dua ruas tangga, sisi sebelah kiri untuk pengunjung yang naik, sedangkan sisi kanan untuk pengunjung yang turun. Setiap 20 meter mendaki, ada tempat untuk istirahat. Kita memang tinggal meniti tangga. Tapi, mendaki lereng yang miringnya sekitar 45 derajat, rasanya berat juga loh. Di puncak Bromo, kita dapat melihat kawah yang sangat besar. Karena merupakan gunung yang masih aktif, Bromo hanya boleh didaki ketika benar-benar aman. Jika kawah Bromo mulai bergolak, biasanya kegiatan wisata akan ditutup. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax